Hai ya saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan gerbang tujuh tangsel dimana saja anda berada untuk video reaction kali ini saya coba akan membahas mengenai pembicaraan Tengku Abdul Rahman dengan wartawan Amerika Serikat yang membahas mengenai penolakannya terhadap ajakan Presiden Soekarno untuk membentuk negara sendiri seperti halnya dengan Indonesia yang kemudian Tengku Abdul Rahman lebih memilih membentuk negara federasi dan bergabung dengan British yang memang kita ketahui adalah British bekas daripada penjajah Malaysia dan alasan-alasan dari Tengku Abdul Rahman tersebut disampaikannya di hadapan wartawan yaitu wartawan Amerika Serikat dan tentunya alasan-alasan ini mempunyai pemahaman sendiri untuk Tengku Abdul Rahman dan oleh sebab sebab itu karena memang yang disampaikan Tengku Abdul Rahman di hadapan wartawan ini menggunakan bahasa Inggris dan rekamannya ini sudah lama sekali jadi sulit untuk kita untuk kita artikan ya tapi saya coba nanti di akhir video ini akan saya bahas mengenai rekaman video atau apa yang disampaikan oleh Tengku Abdul Rahman di hadapan wartawan Inggris terhadap penolakannya ajakan dari Presiden Soekarno dan mereka lebih memilih bergabung dengan Inggris dan kemudian menjadi negara persmakmuran atau Commonwealth Oke rekan-rekan gerbang tujuh coba kita saksikan bersama video pembicaraan Tengku Abdul Rahman dengan wartawan dari Amerika Serikat Ketika Ibi Tengku Abdul Rahman berita terhadap penolakannya Terima kasih telah menonton 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 untuk bergabung dengan penjajah atau British untuk membentuk negara Commonwealth, namun saya tidak akan membahas permasalahan tersebut di video ini karena terlalu panjang ya dan sekali lagi bagi rekan-rekan semuanya yang memiliki pandangan lain terhadap video ini silahkan anda komen komentar di kolom komentar di bawah ini terima kasih kurang lebih saya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh